Intro Ini berbagai jenis masakan seafood semakin menjamur Salah satunya bakso seafood ini Emang deh seafood dikenal sebagai makanan paling juara Kayak bakso seafood ini Kalau udah nyobain, bad mood bisa jadi good mood Hihihi Perhatiin aja fams Kalau biasanya bentuknya bulat Bakso seafood ini menyesuaikan bentuk bahan bakunya Misalnya, bakso lobster, bakso kepiting, sampai bakso cumi-cumi Yang paling istimewa, ukuran bakso ini Good day Paul Gak cuma tampilannya yang jumbo Cita rasa bakso ini juara Teksturnya lembut di lidah Rasanya gurih Untuk kandungan gizinya gak bisa dianggap sepele Bakso dari daging ayam ini mengandung zat tryptophan dan serotonin Yang fungsinya meningkatkan mood Untuk seafoodnya mengandung berbagai nutrisi Seperti protein, asam lemak omega-3, mineral, serta vitamin yang baik untuk tubuh Top banget deh pokoknya Langsung aja fams, kita inti pembuatannya Bahannya ada berbagai bumbu, telur, tepung tapioca, dan daging ayam Untuk seafoodnya gunakan lobster jenis pasir dan mutiara Ada juga kepiting bangkong serta cumi bangkah Wah lengkap nih Untuk kandungan bakso dibuat dari daging ayam file Dan diaduk dengan es batu dan aneka bumbu Es batu berfungsi sebagai pengingkat serat daging ayam agar tekstur bakso menjadi kenyal fams Proses menghalusan daging ini menjadi cikal bakal penamaan bakso Bakso yang berasal dari budaya Tionghoa yang diartikan sebagai daging giling Mau pakai daging sapi atau ayam, wajib digiling dulu sampai halus ya Penggunaan daging ayam dalam bakso seafood ternyata rasanya gurih dan lebih banyak diterima oleh banyak kalangan Fams, tips agar tekstur bakso jadi lebih kenyal yaitu menggunakan soda kue Bahan tambahan ini berguna banget buat menaikkan pH adonan Agar teksturnya makin kenyal dan elastis Kalau adonan sudah siap, saatnya menggambungkan bakso dengan aneka seafood Biar nggak ada bau amis, pastikan pilih seafood yang masih fresh dan sudah dibersihkan Lihat, ukuran seafood ini nggak tanggung-tanggung Memiliki tipe ukuran extra large Jadi dijamin gede alias jumbo Meski memiliki kadar kolesterol yang lebih tinggi dari lobster air tawar Lobster air laut memiliki daging yang lebih manis So, dijamin lebih endes deh Lanjut, giliran buat bakso kepiting Isi adonan bakso ke dalam cangkang sampai penuh Jangan lupa, baluri adonan ke bagian luar Jadi deh, kepiting berselimut bakso Hihihi, ada juga nih bakso cumi Oh iya, jenis cumi yang digunakan ini adalah cumi bangka Karena memiliki tekstur daging yang nggak alot Lanjut, tinggal rebus Dan nggak terlalu lama kok, cukup 30 menit saja Matang deh Biar dagingnya nggak hancur, pastikan rebus ke dalam air yang tidak sedang mendidih Cukup gunakan api kecil agar panas yang dihasilkan lebih merata Sehingga bakso bisa matang sempurna Nah, bakso-bakso seafood siap disajikan Tampilannya menggoda banget Tinggal tambahkan bihun, potongan seledri Lalu siram dengan kuah kaldu Widih, juara!